Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin Amin Baik guys kali ini saya akan mereaksan sebuah video dari Ustadz Abdul Somad Disini aku ingin jadi anak murid Tok Guru Let's go kita play videonya Saya ingin di akhirat kelak tetap dianggap sebagai murid dari Tuan Guru Niaziz Insya Allah Masya Allah Aku ingin jadi anak murid Tok Guru Kerana ini adalah negeri yang dikenal dengan ilmu sebelum daripada yang lain Ini adalah negerinya para murabi dan ulama Dulu ada semua kerajaan bernama Mempawah Negeri itu terletak di Kalimantan Mufti terakhirnya bernama Sheikh Abdul Rahman Ibn Hussein Al-Kalantan Allah dari Kelantannya Satu negeri lagi dikenal seorang ulama Bernama Sheikh Idris Al-Marbaw Siapa yang tak kenal dari Kamus Al-Marbaw Semua orang-orang Melayu yang belajar Islam Bahasa Arab Dia tahu makna Al-Quran dan Hadis Dari Kamus Al-Marbaw Dari mana ini orang berasal Dari negeri Melayu Tapi ada yang terlupa bagi setengah orang Ini ulama besar Daripada Universiti Al-Azhar Kahairah Tapi belajar pertama kali Dari seorang ulama bernama Tok Kenali Al-Kalantan Allah kira yang ingin merang Kelantannya Di Kelantan ada empat puluhan Mereka yang tadi belajar Masya Allah Mereka lah yang akan tetap Awal-awal itu Wallabun Allahuakbar Jadi Tajuk kita malam ini Tegak Islam Adalah tanggung jawab Ummah Kalau ada orang yang meragukan Islam Di akhir zaman akan tumbang Maka perlu dia menonton Acara kita malam ini Supaya dia tahu Seratus ribu orang berkumpul Seratus ribu orang MashaAllah Allah kira Dari mana ustaz tahu seratus ribu Sebab tadi saya dengar ada menyebut seratus ribu Bila tak percaya Hitung kiralah sendiri Sungguh yang datang ini Ini adalah buah Daripada dakwah MashaAllah Mereka yang menanam benih itu Mereka yang menyiramnya dengan ilmu Hari ini dia sedang berbunga Bunga itu dipetik Oleh Abdul Somad Yang datang Dari bumi Melayu Sumatera Indonesia Hanya saja ketika dia memetik bunga itu Gambarnya diambil Lalu kemudian di upload Dalam www.facebook.com Semua orang berkata Oh Jamaah Ustaz Abdul Sawan MasyaAllah Tabarakallah Mereka tak tahu Dia hanya memetik bunganya saja Siapa yang menanamnya Siapa yang menyiramnya Siapa yang memupuknya Itulah para murabi-murabi kita Ya Pisang emas Bawa berlayar Masak sebiji Di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi Oke Apa yang dapat kita balaskan Untuk mereka Kalau sanggup Mampu menghatamkan Al-Quran Ya Hatamkan Al-Quran Kalau mereka mampu menghatamkan Al-Quran Bacakan Al-Quran Hadiahkan pahalanya untuk mereka Kalau tak mampu baca Al-Quran Likulli syai'in qalbun Segala sesuatu punya hati Betul Yasin Tak mampu baca Al-Quran Bacakan Yasin Yasin pun tidak sanggup Maka yang paling rendah Umul Furqan Fatiha Itulah yang tadi kita diajak Oleh yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Mengajak kita membacakan Al-Fatiha Untuk para pendahulu Merabi Al-Quran Tidak juga sanggup Yasin Tidak mampu Al-Fatiha Al-Fatiha pun tak mampu Mati saja Apa yang dapat kita balaskan Untuk mereka Yang sudah menunjukkan kita Mana hak Mana batin Mana bengkok Mana lurus Mana hitam Mana putih Tertulis Di bahu Tertulis Di dada Para mereka yang menjemput saya Laulal Murabbi Ma'araftu Rabbi Kalau lah bukan kerana Murabbi Kami takkan kenal Tuhan kami Siapa yang mengenalkan kita Mereka Yang sudah berjasa Apa balasan Allah Untuk mereka Dalam sahih muslim Dikatakan Iza matal insan Manusia mati Meninggalkan dunia Harimau mati Meninggalkan belang Gajah mati Meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan nama Nama apa yang ingin kau tinggalkan Di Quran Semua nama ada Fir'un Ada Harun Ada Syaitan Ada Iblis pun ada Tapi nama yang baik Jauh berjalan Banyak ditengok Lama hidup Banyak dirasa Sudah banyak negeri Yang dijalani Belum pernah lagi Berkenalan dengan orang Kenalkan Ustaz Nama saya Fir'un Padahal dia Kuasa Hebat Piramid Sampai hari ini Menjadi peninggalannya Tapi bukan itu Yang dikenang Yang dikenang adalah Bagaimana Menegakkan Ugama Allah Tegaknya Ugama Allah Hari ini Adalah tanggung jawab Kita bersama Sallu ala Rasulillah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saya Sampai di Kahairah Tahun 1998 Berkunjung Ke Salah Satu Rumah Sahabat saya Kebetulan Isteri dia Orang Kelantan Dia dapat Saya tak dapat Saya tengok Di dinding rumah itu Ada gambar Orang bersorban Wajahnya sejuk Begitu rupanya Orang soleh Betul Wajahnya ingat Kita pada Allah Betul Sesetengah orang Melihat muka dia Ingat kita hutang Lama saya tengok Saya tak kenal Ini siapa Lalu saya tanya Sambil berbisik Ini gambar siapa Itu gambar Tuk guru Nek Aziz Oh Saya tak tanya banyak Saya cari Maklumat Tentang dia Dimana www Google Ini rumah dia Dia duduk makan Di lantai Tak lama saya bercerita Dengan pelajar-pelajar Malaysia Yang waktu itu Mereka disatukan Dalam BIMRAM Persatuan Mahasiswa Arab Republik Mesir Mereka yang bersatu ini Sahabat-sahabat kami Kawan-kawan kami Semasa belajar di Al-Azhar Kahirah Silih berganti Mereka bercerita Tentang kelebihan Tok guru Yang satu Bercerita Bahawa ada Suatu ketika Orang di tengah jalan Kereta dia Rosak Tak boleh Melanjutkan Perjalanan Masa itu Ada Berjumpa dengan Tok guru Tapi dia tak kenal Lalu Tok guru Mengatakan Bila kereta awak Rosak Tak boleh Teruskan Perjalanan Pakailah Kereta ini Lalu orang yang Kereta rosak Tadi dia pakai Kereta Tok guru Dia tak tahu Ini kereta siapa Dia tengok Ini orang baik Saja Lepas itu Dia bawa Ketempat Surface Untuk Membetulkan Kereta Orang terkejut Awak siapa Saya orang biasa Kenapa awak Boleh bawa Kereta Tok guru Ini kereta Tok guru Di mana awak Berjumpa Di tengah jalan Sebab tadi Kereta Tiba Rosak Saja Dan ada Orang Bagi pinjaman Ini kereta Tok guru Dan dia Bukan setakat Guru Ugama Saja Bukan setakat Orang yang Faham Ugama Saja Dia adalah Seorang Yang amat Berhormat Seorang Menteri Besar Allah Walaupun Tak pernah Bersuah Membuat Saya berniat Dalam hati Umur panjang Badan Sihat Saya akan Datang Ke negeri Bernama Kelantan 21 Tahun Lamanya Berkeinginan Rupanya Tertulis Di Lauhil Mahfuz 14 Hari Bulan Februari 2019 Barulah Sampai Tak Berjumpa Dengan Tok Guru Hanya Setakat Ziarah Kemakamnya Dan Sampai Ke rumahnya Bertemu Dengan Adiknya Bertemu Dengan Anak-anak Dan Cucu Dan Sempat Pula Bersilaturahim Begitulah Rupanya Takdir Yang sudah Ditetapkan Allah Sakit Kehati Kecewa Kecewa Kecewakah Jiwa Untung Ada Rukun Iman Yang Keenam Berterima Kepada Takdir Baik Dan Takdir Buruk Takdir Yang Seterima Buruk Tak Berjumpa Semasa Hidup Maka Sakit Hati Saya Setiap Kali Menengok Gambar Sahib Fadilah Ustaz Azhar Idrus Bukan Suma Berjumpa Berguru Bahkan Sempat Pula Ikut Membawa Jenazahnya Kemakam Allahuakbar Tapi Apa Mau Dikata Yang Lalu Tak Dapat Diulang Lantarji'al Ayyamul Latimadats Hari Yang Lalu Tak Dapat Diulang Menetes Air Mata Darah Tak Boleh Diulang Apakah Al-Fakir Abdul Somad Layak Disebut Sebagai Murid Maka Suatu Ketika Saya Mencari Video Tanya Jawab Soal Jawab Bolehkah Kita Dianggap Murid Bila Kita Tak Berjumpa Bila Kita Tak Mengambil Ilmu Secara Langsung Direkt Kita Hanya Dengar Kajinya Kita Hanya Tonton Youtubenya Kita Hanya Pandang Videonya Tengok Gambarnya Apakah Kita Dianggap Murid Allah Berikan Jawaban Melalui Lisan Al-Habib Umar Bin Hafiz Masya Allah Ulama Besar Dari Tarim Hadram Haud Pimpinan Majlis Darul Mustafa Seorang Bertanya Kepada Habib Umar Bin Hafiz Radiyallahu An Hai Habib Umar Bin Hafiz Ya Saya Mendengar Tazkirah Menonton Tazkirah Tapi saya Tak Jumpa Orangnya Tak Belajar Kepada Dia Langsung Apakah Saya Dianggap Sebagai Murid Apa Kata Habib Umar Bin Hafiz Ta'allugul Galbi Kaitan Hati Bila Engkau Ada Cinta Bila Engkau Ada Suka Engkau Ikut Ilmunya Engkau Amalkan Tazkirah Maka Engkau Pun Dianggap Sebagai Murid Mudah Mudahan Walaupun Saya Tak Berjumpa Walaupun Saya Tidak Sempat Bermusofah Mencium Tangannya Saya Ingin Diakhirat Kelak Tetap Dianggap Sebagai Murid Dari Tuan Guru Niaziz Insya Allah Doakan Wahai Jamaah Jangan Sampai Di Dunia Ini Tak Dapat Di Akhirat Pun Tak Tuan Puan Datuk Datin Di Dunia Ini Sempat Mendengarkan Medan Ilmu Setiap Hari Jum'at Hari Ini Abdus Samad Tepat Hari Jum'at Tidak Pernah Diminta Tidak Pernah Diharap Tapi Selalu Memohon Kepada Allah Rupanya Ditakdirkan Allah Dimuliakan Dalam Majlis Ini Mudah Mudahan Di Akhirat Nanti Kita Bersuah Pula Dalam Jalan Terbaus Bersama Sayyidina Wa Maulana Muhammad Assalamualaikum Abdus Samad Tidak Datang Mengajar Ilmu Abdus Samad Tidak Datang Untuk Menyampaikan Tazkirah Abdus Samad Datang Ke Kelantan Dengan Niat Melangkahkan Kaki Bismillah Tawakkaltu Alallah Lahawla Wala Quwata Illabillahi Man Kharaja Fi Tolabil Ilmi Siapa Yang Keluar Rumah Menuntut Ilmu Maka Dia Sama Seperti Orang Berjihad Fisabilillah Hatta Yarji'ah Sampai Dia Pulang Ke Rumah Maka Dari Semenjak Saya Datang Sampai Malam Ini Sampai Saya Kembali Ke Kampung Alaman Saya Di Negeri Melayu Riau Sumatera Mudah Mudahan Saya Termasuk Dalam Golongan Orang Yang Berjihad Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Guys Itulah Cerama Daripada Ustaz Abdul Samad Yang Ingin Juga Menjadi Murid Guru Dan Apabila Kita Ingin Menjadi Murid Maka Kita Mendengarkan Cerama Lalu Mengamalkannya Dan Ada Keterkaitan Di Dalam Hati Kita Kecintaan Kita Kepada Beliau Maka Insya Allah Kita Juga Termasuk Menjadi Murid Seperti Itu Dan Ini Masya Allah Kita Yang Jauh Di Sini Di Indonesia Dan Tidak Pernah Bertemu Tidak Pernah Tahu Lalu Kita Mendengarkan Cerama Mendengarkan Tazkirah Dan Kita Mengamalkan Apa Yang Disampaikan Dan Insya Allah Keterikatan Hati Kita Kepada Beliau Insya Allah Akan Tersambung Seperti Itu Oke Cukup Sekian Saja Reksan Kali Ini Semoga Menambah Wawasan Kita Menambah Pengetahuan Kita Dan Semakin Dekat Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Sampai Kita Ini Dengan Adanya Dekat Kepada Para Ulama Mari Kita Mendekat Kepada Orang Yang Salih Sehingga Kita Dapat Keberkahan Daripadanya Ketika Kita Mendapat Keberkahan Darinya Maka Insya Allah Akan Menjaga Kita Dari Segala Keburukan Keburukan Dan Kemaksiatan Karena Hati Kita Sudah Terhubung Kepada Mereka Mau Bermaksiat Ataupun Mau Melakukan Hal Kejahatan Maka Disitu Insya Allah Terselamatkan Saling Mengingatkan Saya Dan Juga Teman-teman Sekalian Apabila Ada Kesalahan Pada Saya Maka Segera Ditegur Segera Dikritik Ataupun Segera Dinasehati Seperti Itu Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Saya Pamin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh